Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di onjo pump pagi ini saya ngecek cabe hidroponik yang saya tanam di dalam kaleng cek ini sudah berumur 15 hari ya 15 hari sejak saya pindahkan bagus sekali teman teman pertumbuhannya saya lihat ini daunnya lebar-lebar hijau padahal ini baru umur 2 minggu 15 hari ya nah cek pindisinya ini kokovit ini basah dia berarti airnya masih mengalir masih ada nutrisinya berarti ya yang ini juga masih ada terus sekarang saya mau cek air nutrisinya apakah masih ada atau tidak kita buka kita buka wow masih banyak ya lihat ini yang memanjang itu akarnya akarnya sudah tembus ke bawah jadi sudah aman dia mengambil air nutrisi kita cek yang satu lagi wah wah juga masih banyak airnya dan akarnya juga sudah banyak yang keluar yang putih-putih itu akar ya oke sekarang kita akan pastikan apakah BPM nya tercukupi atau tidak saya sudah bawa ini teman teman bawa PDF kita hidupin kita on kita hidup ya kita cek berapa BPM nya tuh bisa lihat teman teman 222 222 x 10 karena ini td3 berarti 2220 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya percobaan rontok satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas ada lagi yang kecil dua belas jadi sekarang sudah ada dua belas daunnya dua minggu yang lalu daunnya baru empat sangat dipindah sekarang sudah dua belas yang ini coba satu dua tiga empat lima enam tujuh empat sembilan sepuluh sebelas ya sama dua belas juga jadi bareng ya pertumbuhannya wah senang sekali saya melihat ini teman teman batang ini lumayan gede juga nih membesar dia padahal yang saya tanam di tanah ada kemarin saya pindahkan banyak itu bibitnya sama dengan ini tapi masih jauh kalahnya belum seberapanya ini belum sampai separuh pohon yang ini besarnya padahal semayanya sama itulah bedanya hidroponik dengan tanaman konvensional hidroponik itu lebih cepat jadi menanam hidroponik seperti ini solusi bagi teman teman yang mau menanam cabai tapi tidak punya lahan kita bisa manfaatkan apa saja saya pernah menanam di botol bekas cabai hidroponik di botol bekas ya tapi itu kurang efektif karena kecil keceli bisa punya botol yang besar nah sekarang saya coba dengan kaleng cet kaleng cet seperti ini pas sepertinya kalau teman teman tidak punya kaleng cet bisa manfaatkan toples toples kue atau toples apa gitu ya yang besar itu yang tinggi kemudian atasnya kasih gelas plastik seperti ini nah ini hasilnya tapi biar pertumbuhannya lebih bagus lagi teman teman saya akan coba tambahkan ppn nya ya saya akan tambahkan nutrisinya sedikit ini saya sudah siapkan nutrisi ini nutrisi AB mix ini yang A ini yang B saya akan kasihkan tambahan nutrisi untuk masing masing apa cabai itu satu ini ya satu tutup botol aja saya rasa cukup terima kasih terima kasih terima kasih hal ini bpmnya jadi 250 251 kali 10 berarti 2500an ya yang ini 243 2430 beda-beda sedikit tidak apa-apa nah kalau kita lihat airnya teman-teman itu kelihatan kotor ya tapi tidak masalah itu karena itu adalah kokopit yang jatuh dari dalam pot ini dari net pot jatuh ke bawah ya tidak masalah oke kita tutup lagi ini nutrisinya sudah cukup ya sudah 2500 yang ini sedangkan ini 2400 tidak apa-apa oke kita tutup selesai oke teman-teman demikian kegiatan pengecehkan cabai hidroponik di dalam kaleng cat kali ini pertumbuhannya sangat bagus dan saya akan update lagi nanti kalau dia sudah lebih ada lagi pertumbuhannya tapi rencananya sebentar lagi ini daunnya ini pucuknya akan saya potong biar dia tambah lebat ya buahnya nantilah kita buatkan videonya ikuti terus ya videonya di onju farm bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati